Intro Ini merupakan mobil sedan Dulu biasanya Mazda yang kecil bentuknya itu hanya hatchback Heran, merupakan mobil yang lebih terlihat eksklusif apabila dijajarkan dengan sedan Jepang lainnya Hmm ya, karena mereknya Ini adalah Mazda 2 Sedan Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Mazda, dari dulu sudah senang dengan bentuk hatchback di tahun 1970 Apakah anda ingat Mazda 323 tahun 1977? Hmm, mungkin anda belum lahir Kami juga belum Namun Mazda sudah membuat format hatchback Dan memang disukai para bule-bule di Amerika Hingga Mazda akhirnya bekerja sama dengan Ford Motor Company Di tahun 1979 Dan akhirnya melahirkan Mazda 323 generasi kelima di tahun 1980 Mengejutkannya, Mazda 323 ini meraih penghargaan Japan Car of the Year di tahun yang sama Atau anda ingat Mazda MR90 alias Baby Boomer Di Indonesia tahun 90-an Yes, Mazda memakai platform hatchback yang sama dengan Mazda 323 di tahun 1970-an Karena pada tahun tersebut ada mandat dari pemerintah mengenai mobil-mobil murah di Indonesia Anyway, setelah Mazda berevolusi menjadi mobil yang banyak fiturnya Harganya menjadi mahal dan mulai menghilang di tahun 2000-an Mazda dengan nomenklatur 3 mahal Maka dari itu Mazda mengeluarkan Mazda dengan bentuk hatchback dengan angka 2 Ya, Mazda 2 Bentuknya memang masih mirip minivan dibandingkan dengan hatchback Baru tahun 2007 lahir Mazda 2 hatchback yang desainnya lumayan menarik Dan memakai basis dari Ford Fiesta Dan benar saja penjualannya laku di Indonesia Dan sekaligus melambung nama Mazda di Indonesia Melambung lagi Pada tahun 2014 Mazda melahirkan generasi ketiga Bentuknya menjadi hatchback yang eksklusif Mengalami facelift di tahun 2019 dan masih dijual hingga saat ini Hmm, bagaimana dengan Mazda 2 Sedan? Sebenarnya untuk versi sedan sudah ada di tahun 2015 Namun tidak masuk Indonesia Dan ini anehnya Bukan Mazda 2 yang terkenal di luaran sana Versi sedan dari Mazda 2 ini diribaj oleh Yaris Sedan Dan Xion IA Hmm, Toyota Kasian sekali Mazda Sedan ini Dan akhirnya di tahun 2020 karena mungkin sudah mulai tua desainnya Produksi Mazda 2 Sedan yang berlogo Toyota dihentikan di Amerika Yang tersisa hanya Mazda 2 Sedan yang diproduksi dari Thailand Yang merupakan Mazda 2 Sedan yang masuk ke Indonesia di tahun 2022 ini Yeay, pasar Sedan Ramai lagi ada Mazda 2 Sedan Jadi kalau tidak mampu untuk membeli Mazda 6 atau Mazda 3 Ini salah satunya Tipe terbawah tapi tipenya Sedan Bentuk depannya itu mirip-mirip seperti Mazda 2 yang hatchback Tapi ditambah buntutnya Nah, depannya itu seperti ini Hatchback banget depannya Tidak ada perbedaan sama sekali Terus disini ada krom-kroman Terus juga disini kayak lancip-lancip dan tajam-tajam Itu siap menusuk siapa saja yang berani melawan dia Disini juga ada hilang tuh fog lampnya Cuman dia headlampnya sudah LED Cuman sayang ya Lampu Zennya masih pakai bohlam Padahal ini bagus loh Nah, terus juga Lebih simpel untuk headlampnya Jadi si putih-putihnya gitu Lampu sorenya itu Di bulatan-bulatan sini doang Jadi yang dulu tuh Rame kan disini kayak ada totototol Cuman ini cuman bulat, simpel Dan kayak memperlihatkan sebuah mata yang sangat-sangat melotot gitu ya Namanya Mazda gitu ya Pengen itu tajam-tajam bentuknya Terus juga masih ada ciri khas Mazda kayak gini nih Yang bertumpuk-tumpuk kayak gini Cuman ini sebetulnya gak bertumpuk Jadi gak nyelok ke dalam gini Cuman kayak kesannya tuh kayak ditumpuk Di atasnya diplok gitu Ini hidungnya kayak gini Jidatnya tuh disini Agak besar sebelah sini Terus juga lambang burung Camar khas Mazda Nah, di bawahnya tuh kecil aja Cuman ini grill ininya Itu gede sekali Yang dulu Itu ada kayak plastik-plastikan di sebelah sini Itu jelek sekali Jelek ya Bagusan yang ini Yang ini tipe yang faceliftnya Nih lihat Di sampingnya Sampingnya tuh mirip sekali dengan Mazda tuh yang hatchback Cuman ditambah buntutnya Karena dimensinya tuh ya Hampir sama Kayak wheelbase-nya Itu sama dengan Mazda 2 yang hatchback-nya 2570 mm Itu untuk wheelbase-nya Panjangnya beda sendiri 4,3 meter Lebarnya 1,7 meter Dan tingginya 1,5 meter Ya mirip-mirip lah dengan Mazda 2 Sampai ke Bagian pintu-pintunya Nih Ini lebar-lebar itu sama dengan yang Hatchback-nya juga Tapi ini adalah versi yang Sedannya Di bagian spionnya Itu seperti ini Persis juga Kayak Mazda 2 hatchback Dikasih LED di sebelah sini Dan Velgnya Nah ini berbeda Karena dia pakai Motifnya yang seperti ini Dia pakai velg 16 inch Dengan profil 1,5-60 Depannya cakram Belakangnya juga Cakram Kaca-kacanya juga tetap sama Seperti ini Dan Disini udah gak dikasih kaca tong lagi Kalau Mazda Karena dia ditutup Plastik kayak gini Handle pintunya juga Gak dikasih krom-kroman Pol saja sewarna Dengan Bodi Nah Dari sini Itu Mazda 2 hatchback Tapi disini dikasih Buntut Inilah yang membedakan Mazda 2 Sedan Dan juga Untuk tarikan konturnya Itu seperti Hampir mirip-mirip Seperti faceback Tapi yang agak tanggung Karena disini Kurang panjang dikit lagi Jadi mengasankan Mobilnya itu agak buntet Di bagian belakangnya Harusnya Yang namanya sedan Itu harus lebih tinggi Castanya Dibandingkan dengan hatchbacknya Cuman Yang ini Nanti saya ceritakan Di bagian dalamnya Karena Ada beberapa pengurangan fitur Daripada yang hatchbacknya Nah disini di belakang Karena dia sedan Udah ada rear defogger Ada third back lamp Di sebelah sini Dan ini dikasih Aksen-aksen Buntut itik Seperti ini Supaya gak keliatan Bulat banget Jadi ada sedikit Lancipnya Kalau cewek itu Ada dikasih Bulu mata Jadi agak lentik Bagus Nah disini Ada Empat sensor parkir Di bagian bawah Seperti ini Empat plat nomornya Lumayan lebar Jadi untuk Plat nomor Indonesia Masih oke Disini juga Lampu mundurnya Masih pakai Boah lamp Terus disini Masih pakai Boah lamp Lampu standnya Cuman disini Sudah pakai Boah lamp Masih Masih boh lamp Masih boh lamp Ya udahlah Lihat bagasinya Eh ini bagasinya Lumayan Besar Tuh Dalam Cuman dia agak sedikit Narrow Tapi dia Dalam Lihat disini Ada apa lagi Pakai velg Kaleng Ya Tapi full size Disini ada Toolkit-toolkitan Sebelah sini Untuk donkrak Dan segala macam Sudah Terus disini Kalau masih kurang lega juga Ada tarikan buat Jok Cuman sayangnya Dia gak langsung Ngejeblak gitu ya Kita harus Nah harus Diorang dulu Dan dia Tidak Platform Sayangnya itu aja sih Kayak si Perdam-perdam gini ya Ada kamera mundur Satu Buntet ya Belakangnya Ini di belakangnya Kalau mau buka bagasi Itu harus dibawa Kuncinya Atau diteken Dari jauh Nah Kalau di kunci Oke lah Dia ngunci lah ya Oh Ngebuka Cuman ini Kalau posisinya Dia di unlock Terus kuncinya Dibawa Bawa jelujuk Yang jauh Bawa dulu Yang jauh Udah di unlock nih ya Di unlock Dia gak bisa dibuka Dari sini Gak bisa Gak bisa Jok balik lagi Jok Jok Tuh jauh tuh Balik lagi Gak bisa dibuka Gak bisa Tapi kalau deket Juhan Nah baru bisa ngebuka Fitur yang Ya untuk safety oke lah Cuman Kalau misalnya Bukain dong bagasinya Udah di unlock Tetep aja harus dibawa Kuncinya Kecuali pemiliknya Bukain ambil barang Di bagasi Kita harus pencet yang Bagasi Itu agak Sedikit Yang hatchback Gak gitu soalnya Gak juga ya Nah kita lihat belakangnya Seperti biasa Mazda menghadirkan Bahan-bahan yang Luar biasa Di atasnya keras Tapi di sini Kasih sweat Yes Jadi bukan kulit Kalau yang hatchback itu Kulit-kulitan Ada stitchnya Tapi ini Sweat untuk yang Sedan ya Terus juga ini Pencet-pencetannya Ada piano black Sama Per window Di bawahnya Ada speaker Tapi gak ada Yang namanya Cup holder Ya gak ada Oke Belakang Kurang enak Belakangnya Karena Sandarannya itu Termasuk tegak Nih Headrestnya cukup oke lah Cuman ini agak tegak Dan ruangnya Cuman dua jari lagi Ini posisi tadi Saya ngomong di Headroomnya oke Cuman ini Sempit ya Agak sempit Walaupun ini Joknya agak naik ke atas Enak Paha tersengah dengan baik Cuman ini tergolong Sempit Dan joknya Ini Adalah yang paling empuk Di kelasnya Empuk banget Terus juga bahan-bahannya Kulitnya bagus Ada suede-suedannya Juga di bagian Bawah sebelah sini Gak ada Amres Terus untuk Nyimpan botol Minuman itu Kayaknya sulit banget Karena Satu Gak ada cup holder Di pintu Kedua Di sini Malah di hilangin Nah tapi Di sini ada Kan aneh Cuman satu Di sini Ini juga pasti Rebutan Dan ada yang namanya Partisi Seperti ini Cukup gak ya Buat handphone Oh iya Buat handphone Disimpan buat handphone Chargerannya Tetap Dari depan Kita ke depan Oke Terminunya Hampir senada Dengan yang belakang Nah yang depan Ini sweat Tapi ada Benang stitchnya gitu Bagus lah Untuk yang di bagian sini Terus ini ada Power window Ada electric mirror Ada retractable mirror Ada central lock Dan di sini Akhirnya menemukan Battle holder Di sini Oke Di sini juga ada Head adjuster Untuk bagian supirnya Tapi bagian penumpang Dia gak ada Ini Bentuk Nanas Kuncinya kayak gini Nah ini kuncinya itu Kayak gini Ada untuk buka Bagasnya juga Unlock Eh unlock Sama Block Ada burung camar Di bagian atasnya Ya khas Mazda Kayak gini Cukup panjang Gitu ya Oke Kita taruh di sini saja Nah kalau yang di depan Itu banyak Untuk Akomodasinya Di sini ada cup holder Di pintu ada Battle holder That's it Di sini Cuman gede Ini Gede Bawahnya Gak ada Iya Gak ada Sedikit sekali ya Penyimpanannya ya Untuk sebuah sedan sih Sedikit Nah ini kelebihannya Mazda Tuh Semua Mazda Memiliki posisi duduk Yang Enak Itu konsepnya adalah Human Contour Apalah itu Di situ Sudah disebutkan Di bagian brosurnya Benar-benar Dibolt banget Jadi Kita tuh Posisi mengemudi Untuk manusia Yang benar-benar manusia Emang ada yang manusia Boong Enggak Enggak Itu maksudnya Enak banget dibuatnya Ergonomisnya dapat Tilt steering Teleskopiknya Juga ada Dan Kursi-kursinya itu dibuat Enak banget tuh Lihat Saya supportnya Gede-gede dan paha Tersangga dengan baik Jadi kita gak Capek Itu aja Nah disini Instrumen cluster-nya Seperti biasa Khasnya Takometernya Di tengah Di boat Paling besar Sedangkan Untuk speedometernya Dia pake digital Yang kecil Nah di kiri Itu ada Indikator transmisi Dan Odometer Sebelah kanan Ada Temperatur luar Ada range bahan bakar Yang tersisa Terus segitu Kilometernya Sama Field gauge-nya Ada di sebelah Kanan Sedangkan yang Notifikasinya Ada di bagian Bawah-bawah Di sebelah sini Kalau misalnya ada Warning-warning Ada di sebelah sini Terus Setirnya juga bagus Pake kulit-kulitan Seperti ini Disini juga ada Satin silver-nya SRSRB Tulisannya Dan di sebelah kiri Itu untuk pengaturan Audio dan telefoni Sebelah kanan Adalah untuk Cruise control Ya Yang senangnya Ini Mazda 2 Itu Ada yang namanya Pedal shift Dan ini bahannya Berkualitas semua Oh iya Ditambah satu lagi Ada HUD Ada head unit display Disini untuk menunjukkan Speedometer Dan juga Ada yang namanya Kalau kita pakai Navigasi Itu keluar Si panah-panahnya Ke kiri atau Ke kanan Ya enggak? Sudah pernah Cobain belum? Oh belum ya? Ya itu keluar lah Panah-panahnya itu keluar Ke kiri atau Ke kanan Head unitnya Terlalu kecil Cuman ya ini Cukup lah Terus juga dia punya Comment Commentnya itu ada Di bawah sini Ya mirip-mirip Seperti mobil Eropa Kalau misalnya Di sini Teken gitu Jadi kemudian Tidak usah Pencah-pencah Sebelah sini Gitu ya Ini ada Navigasinya Dia belum ter-embed Tapi Kalau misalnya Kita terhubung Dengan Apple Carplay Itu bisa terhubung Di sini ada Medianya Medianya ada Radio Dan ini Ini pasti Eki nih Nah disini Ada apa aja Ternyata Kalau untuk Mazda Kalau untuk Mazda itu Cuman ada Apple Carplay Android Auto Belum support Sayang sekali Ini Apple Carplay Wireless Iya Android Auto Dia pakai kabel Hey Material dashboardnya Ya Keras Semua sesuai dengan Kelasnya Di sini ada Empuk-empukan Ini panjang banget Empuk-empukannya Di sini juga ada Stitchnya Terus juga Untuk ACnya Itu lucu banget Ada tiga Yang bolongnya Bulat-bulat Tapi ada yang Persegi Di bagian sini Jadi kayak Nggak kelihatan Di sebelah sini Ternyata ada Ventil ACnya Di sini Kotak sendiri Terus di bawahnya Di sini Notifikasi seatbelt Sebelah sini Kalau ini Lagi Nyala Nggak kelihatan Cuman Kalau lagi jalan Pasti ngasih tahu Warning Ini belum pakai seatbelt Ada di sebelah sini Terus juga pencetan AC Ini bukan pencetan Tapi adalah Puter-putaran AC Belum digital Ya Belum digital Tapi ada Heaternya Dan semburan AC Lengkap Sampai ke Front defogger Juga Ke kaki Udah pasti Kalau ada front defogger Itu udah pasti kaki Biasanya ada Dan ini auto Lagi bisa Bisa auto Seperti ini Nah di bawah sini Ini Udah ada yang namanya Fitur wireless charging Ini saya suka nih Karena Aksesnya tuh gampang sekali Sini juga ada Untuk USB-nya Ada dua Yang satu Buat Android Auto Dan seluruh lagi Power Socket Dan disini Adalah untuk SD Card Ini masih disediakan SD Card nih Lucu banget Masih ada SD Card Yang sebelah sini Terus ini Tongkat transmisinya Oke lah Mazda tuh semua kayak gini Ada mode drive-nya Ada sport Ada yang Normal seperti biasa Sini ada komen-komen Ini untuk head unit Dan Volumenya itu diatur Dari tengah sebelah sini Dan ini ada Untuk ganjelan tangan Supaya gak kemana-mana tangannya Cup holder Hmmmm Ya gak ada Gak ada Gak ada lampunya Lampunya tuh dari atas ini Yang di Pencet Sudah Off Ini kalau pintunya kebuka Disini Makanya nyala terus Oke Itu gak bisa dimetin Sudah Modern night and day-nya Masih manual Dan ini Yang dihilangkan Karena disini Tidak ada yang namanya Fitur tolak balak Dan line keeping assist-nya Juga gak ada Ini gak ada kamera sama sekali Biasanya ditaruh disini Sama Mazda Ini cuma tersedia Fitur BSM Atau Blunt spot monitoring Dan RCTA Rail cross traffic alert Cuma itu aja Biasalah Mazda Ada perdam ya Nah inilah Masih pakai mesin yang sama dengan yang hatchbacknya 1500cc Dan dia punya keluaran tenaga itu sekitar 111 PS Dan torsinya adalah 144 Nm Yang disalurkan ke roda depan Dan juga punya transmisi Matic 6 percepatan Dengan teknologi Sky Active G Yang katanya itu mengiritkan bahan bakar Buktikan seberapa kuat tuh Mesin Mazda ini Dan gak ada fitur-fitur apalagi Ya sama i-stop itu tadi Jadi kalau misalnya di lampu merah Itu bisa mati sendiri Cuma kalau saya pribadi Agak mengganggu Kalau saya ya Kalau saya Mazda tuh Ya yang namanya Mazda Semua Mazda Yang saya suka dari Mazda adalah Dia adalah mobil Jepang Tapi ada sedikit rasa-rasa Eropa Jadi kalau misalnya bule Nyetir Mazda itu kayak Gak loncat gitu Misalkan dari dia Udah pernah nyetir Rewek Golf Terus tiba-tiba ke mobil Jepang Mazda dulu aja Suspensinya Ya Agak-agak karakter Eropa juga Padahal dia buatan Jepang Kayak gitu Mazda tuh Kita masuk juga Kedalam mobil Mazda tuh Langsung kenal Enak dipake-pakenya Apalagi jognya Pas Visibilitasnya luas Pilarannya kecil Bisa lihat ke belakang Dengan baik Padahal ini adalah sebuah sedan Sedan itu kan Agak lebih besar ya Dimensinya Cuma kita ngerasa itu Di dalam Itu kayak mobil-mobil biasa aja Kayak hatchback malah Gak beda jauh sama hatchback Tapi yang jadi konsen utama saya adalah Suspensinya Memang agak sedikit kaku Ini Agak keras Agak sedikit kaku Cuma ini mungkin Kalau di kecepatan tinggi Ini pasti bakal stabil Nanti kita coba ya Pas di jalan tol Kita coba si Mazda 2 ini Mazda tuh Kalau lagi di macet-macet Juga cukup gesit Kita gak perlu menyesuaikan lagi Ini ujungnya dimana Ini ujungnya dimana Ini ujungnya dimana Remnya juga sigap Tuh Kita toil dikit aja Udah Rem Kerasa gitu loh Geforce nya Kalau yang rem Kedepan gitu Itu kerasa banget di Mazda tuh Mengatakan kecepatan tinggi Nanti kita coba aja di jalan tol Ada fitur ice top Jadi untuk memaksimalkan Misalnya bahan bakar Yang gak terbuang Jadi supaya lebih irit gitu Maksudnya Cuma untuk sebagian orang Seperti saya juga Ini agak Sedikit mengganggu ya Ini preferensi berbadi Cuma kalau saya lagi Macet-macetan gini di Jakarta Terus tiba-tiba mati mesinnya Itu membutuhkan waktu Untuk supaya Maju lagi tuh Butuh waktu dikit gitu loh Nah fitur ini Cukup berguna Untuk suatu kondisi Cuma kalau untuk Macet-macetan Agak ini sih Kurang kepake gitu loh Ini gak apa-apa lah Itu tambahan mungkin Dari Mazda ya Bukan fitur yang Mestinya gak ada Jadi ada gitu Bukan Cuma ini tambahan Dari Mazda nya Kalau pengen irit Ya pake fitur itu Kemudian fitur Head unit display Ini yang di depan Untuk sebagian orang yang Tingginya tuh Kurang dari 160 atau yang 160 Ini Kadang-kadang Agak sedikit Menghalangi katanya Seperti eki gitu kan Yang badannya mungil Itu katanya Mengganggu HUD nya Cuma kalau untuk saya Ini pas Tidak begitu Mengganggu Head unit yang kecil Itu tidak terbukti Waktu saya jalan kayak gini Ini ternyata Tidak begitu kecil Ya cukup terbaca Bold-bold semua Sama font-font nya Dan kita juga terbantu Dengan commander Yang di bawah ini ya Kayak Diputer-puter gini Ini cukup Interaktif sih jadinya Ini dia Mesinnya Mesinnya Mazda 2 1500 cc Kita pindahin ke manual Pedal shift oke Kita turunin gear Menyenangkan sekali Steer nya sharp juga Dan ada teknologi G-Vectoring Yes G-Vectoring di sebuah Mazda Ada yaw control nya juga Jadi kalau kita nikung Itu enak sekali pakai Mazda Satu Ada dua Yang G-VC nya itu ya Teknologi G-Vectoring Kontrol nya itu ada dua Dia mereduksi mesinnya Supaya tidak terlalu besar Tenaganya Kalau kita lagi nikung Terus juga Rem nya juga aktif Untuk mengembalikan Posisinya itu jadi enak Nikung nya itu jadi enak Itu Di Mazda Punya yaw control juga Tapi yaw control nya Dari brake Suspensi nya agak keras Yes Di tol ini agak sedikit Kerasa banget Kalau misalnya gelombang-gelombang Di tol itu kerasa banget Cuma memang stabilnya Ini enak banget Sharp banget ini mobil Kita nikung Mau dikikiriin ke kanan Ini nurut sekali mobilnya Tuh Wah Seneng Gak kerasa kayak belok tajem Itu belok tajem Di 70 km per jam loh Biasanya disitu udah pada Tenaga mesin nya memang Tidak terlalu spesial banget Karena disitu sih pas-pasan aja Karakter RPM nya juga Yang agak tinggi Cuma memang Pengendalian ya Handling nya Jadi lebih enak ini mobil Terus udah gitu Wheelbase nya masih sama Cuma bobot terdistribusi ke belakangnya Itu jadi lebih Kayak balance gitu Kita coba 0100 nya Aduh stop nya nyala lagi 0100 nya kita prepare dulu Cuma bobot terdistribusi ke belakangnya Cuma bobot terdistribusi ke belakangnya Cuma bobot terdistribusi ke belakangnya Ya ada Nanjak ya Kita tuh nanjak Tadi sedikit 0,7% 0 ke 100 nya 10,84 Dengan kondisi nanjak Dan Agak-agak licin Jalannya karena Sedikit Grimis 10,84 Termasuk cepat Ke kedapan kabin nya Cukup Kedengeran kan Gak begitu Wow gitu ya Untuk traffic noise nya Cuma Suara mesin nya oke Suara bisingan di bawahnya oke Road noise nya juga oke Cuma traffic noise nya Agak Sedikit lah Perlu di improve lagi sedikit Skor nya 7 dari 10 Jadi untuk siapa sih Mazdatu sedan ini Ini kalau orang yang Suka nyetir Cari driving quality Driving Oriented Yes Mazdatu bisa menjadi Pilihan yang sangat Sangat Priority Karena memang enak dipakai Sehari-hari Tapi gak mau terasa Jepang-Jepang banget Gitu loh Jadi ini Mobil Jepang Tapi ada sedikit Rasa-rasa Keeropaan Ya paling Eropa lah Dari suspensinya juga Begitu gitu kan Kaku tapi enak Gitu gak Terlalu Aduh gak nyampun Keras banget Gak kayak gitu Terus untuk yang Cari yang agak berbeda Dengan yang lain Karena Nanti akan berbangga Nanti ya Karena Cukup lengka Nanti Yang kedua Itu karena brandnya Brandnya Mazda itu Kayak Gak bisa disamain Dengan yang Lainnya Jadi kayak Punya kelas tersendiri Jadi Begitu juga dengan Mazda 2 Yang punya nanti Nantinya tuh Punya kelas tersendiri Lebih sedikit Lebih elite Gitu daripada Mobil Jepang Walaupun dia Harganya Di tengah-tengah Gitu Dari harga-harga Sedan yang Udah ada Sekelasnya Cuman dia punya Kelas tersendiri Mungkin ini ya Mungkin prediksi ya Mazda tuh Cukup laku Cuman Populasinya Gak akan sebanyak Yang Jepang-Jepang Yang lainnya Jadi cukup bangga lah Yang punya nanti Depannya Overall Mengenai Mazda 2 Yang sedan Mengenai desainnya Ya Memang seperti hatchback Diberi Buntut yang lebih Nah Mungkin cocok Untuk Anda Yang ingin Dimensinya Tidak jauh berbeda Dengan Mazda 2 Hatchback Namun Ingin punya Bagasi yang Lebih luas Dan ruang kabin Yang sedikit Lebih lega Dan dengan Format seperti ini Tidak membuat Kestabilannya Berbeda Masih tetap Enak dikendarai Masih tetap Lincah Harga yang ditawarkan Juga menarik Yaitu 338.800.000 Membuat Positioning Harganya Berada di Tengah-tengah Small sedan Lainnya Membuat Bimbang Para pesaing Beratnya Yaitu Toyota Vios Dan Honda City Semua ini adalah Opini pribadi saya Dan mamang-mamang itu Kami tidak dibayar oleh Siapapun dan apapun Yang terlihat Pada video ini Jangan lupa Tekan tombol Jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Dan mesmobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video ini Seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton Cek juga episode baru kami MotomobiNews.id Terima kasih telah menonton Lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.